Berjumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita. Sebuah berita yang mengejutkan datang dari Vatikan dan kemudian menghebohkan Timor Leste. Apa berita itu? Vatikan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap uskup Carlos Simines Bilu yang dituduh melecehkan anak-anak saat perjuangan kemerdekaan Timor Leste tahun 80-an, 90-an silam. Tuduhan pelecehan seksual itu menggemparkan gereja katolik Timor Leste yang sempat ia pimpin dan sosoknya sangat dihormati masyarakat Timor Leste. Kita semua tahu Carlos Felipe Simines Bilu lahir pada 3 Februari 1948 di Waila Kama Timor Leste adalah uskup katolik Roma dari Dili. Ia bersama Jose Ramos Horta menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996 atas upaya mereka membawa perdamaian di Timor Leste selama periode wilayah itu dianeksasi oleh Indonesia dari tahun 1975 sampai 1999. Pelo ditasbihkan menjadi uskup pada tahun 1983 sebagai pemimpin spiritual di wilayah yang mayoritas katolik. Ia menjadi salah satu jurubicara utama rakyat Timor. Pada tahun 1989, ia diangkat menjadi administrator apostolik Dili. Dia mengecam taktik dan kebijakan keras pemerintah Indonesia saat itu. Setelah peristiwa Santa Cruz pembantean terhadap para demonstran damai di pekuburan Santa Cruz di Dili pada tahun 1991, 12 November Pelo berhasil melakukan kampanye untuk mereformasi di tubuh militer dan kemudian terjadi pemecatan dua jenderal. Sebagai orang yang sangat percaya pada perlawanan tanpa kekerasan, uskup beluh mencari cara damai untuk menyelesaikan masalah di tanah airnya. Pada sebuah surat terbuka yang ditulis pada Juli 1994, ia menguraikan keprihatinan terhadap rakyat Timor Leste dan mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengurangi kehadiran militernya serta memperluas hak-hak sipil warga negara dan mengizinkan Timor-Timur waktu itu mengadakan referendum demokratis tentang penentuan nasib sendiri. Namun, dengan alasan kesehatan yang buruk, uskup beli mengundurkan diri sebagai administratur apostolik Dili pada November 2002. Ia kemudian menolak seruan atau ajakan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Timor Leste. Pada tahun 2004, dia mulai melayani sebagai misionaris di Musambik. Tuduhan pelecehan seksual oleh uskup beluh diungkapkan pertama kali oleh sebuah majalah dari Belanda, The Groen Amsterdamer. Dalam laporannya, The Groen Amsterdamer menulis pengakuan dua pria yang mengaku menjadi korban uskup beluh. Tentu saja ketika itu masih umur belasan, 15 tahun, 14 tahun, sementara saat ini orang-orang itu umurnya 40-an. Majalah Belanda itu mengatakan penyelidikannya mengindikasikan uskup beluh juga melecehkan sejumlah anak laki-laki pada tahun 80-an ketika dia masih bekerja di sebuah pusat pendidikan. Komite Nobel telah menolak untuk menanggapi tuduhan tersebut. Sementara Badan Perserikatan Bangsa-Baksa mengatakan tuduhan itu benar-benar mengejutkan dan harus diselidiki sepenuhnya. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta lebih memilih untuk mengomentari maaf, tidak mengomentari kecurigaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Puskup Simenis Pilu. Sembari menunggu informasi lebih lanjut dari Tahta Suci. Saya telah melihat deklarasi Tahta Suci dan kami menunggu lengkap dan kami sudah menunggu langkah selanjutnya perkembangan selanjutnya oleh lembaga yang sah dengan kredibilitas yang kemudian dapat membimbing kami tentang bagaimana mengelola situasi ini. Begitulah kata Presiden Timor Leste setelah kunjungan beberapa hari di New York menghadiri Sidang Majelis Umum BBB. Saya ingin menunggu sampai perkembangan lebih lanjut dari Tahta Suci. Lanjut Jose Ramos Horta yang bersama Usko Pilu menerima Nobel Perdamaian tahun 1996. Nah sekarang saya akan mengutip satu pendapat dari intelektual kum aktivis dari Dili Timor Leste Ivo Matius Gonsalves apa katanya yang saya ambil dari Facebooknya saya sepakat dengan kawan baik saya wartawan BBC Indonesia Almarhum Ging Kinajar nah Ging Kinajar juga kawan saya dia pernah berkata kebaikan yang kita lakukan masa lalu tidak bisa dijadikan alasan untuk menutup kejahatan yang kita lakukan saat ini begitu pun sebaliknya kejahatan tetaplah kejahatan tidak penting siapa pelaku kejahatan dan dalam posisi apa saat kejahatan dilakukan lalu kenapa kita harus bungkam sebuah bangsa yang gagah berani menghadapi hegomoni kaum kolonial pada akhirnya harus takut pada bayangannya sendiri itulah saya kutip dari Ivo Matheus Gonsalves seorang akademisi kum aktivis dari Dili itulah sekilas beberapa pendapat dari beberapa orang dan sedikit berita yang menghebohkan tentang Uskup Simenes Beloh yang dituduh melakukan pelecehan seksual pada tahun 80-an 90-an sambil kita menunggu berita selanjutnya dari takhta suci Fatikan kita sebaiknya tetap tenang ya baik yang berada di Dili di Timor Leste maupun dimana saja yang mengikuti atau mengakumi Uskup Simenes Beloh saya kira itu dulu perkembangan terakhir yang bisa disampaikan oleh Tasbukan Kantor Berita Sampai Sampai disini Terima kasih Obrigado para Sampai